Ketinggian banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak berangsur surut hingga 50 cm pada Kamis 21 Maret 2024. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Demak Kota, di mana genangan banjir setinggi betis orang dewasa sejak 13 Maret ini berangsur turun 20 cm. Tim gabungan terus melakukan penyedotan air menggunakan mobil pompa di Sungai Londo, Desa Singorejo, Kecamatan Demak Kota sejak Rabu 20 Maret 2024 malam. Sementara itu berdasarkan laporan BNPB, hingga kini wilayah yang masih tergenang air sebanyak 6 kecamatan. Karena wilayah itu antara lain, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Gajah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Demak. Di sisi lain menurut Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Demak, sejumlah pengungsi dilaporkan telah kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan jumlah pengungsi yang masih bertahan di pengungsian, sebanyak 24.436 jiwa yang tersebar di 106 titik pengungsian. Hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Demak bersama unsur Forkopimda, harus bekerja sama dalam tanggap darurat banjir dan melakukan pendataan terhadap dampak kerugian material. Tim gabungan dan warga juga telah memulai kegiatan pembersihan lingkungan di wilayah yang telah surut genangannya. Meski demikian, BPBD Kabupaten Demak tetap menghimbau warga agar selalu waspada akan potensi banjir susulan lainnya. Terima kasih telah menonton!